Intro Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue, Memor Yanto Dan seperti biasa untuk kalian yang baru pernah mampir ke channel gue Disini gue bakalan bawain konten-konten seputar gitar-gitaran dan juga tips form recording Khususnya untuk kalian para gitaris di Indonesia dan juga di seluruh dunia Dan kalau misalkan kalian tertarik dengan konten seputar itu Ya kalian boleh langsung subscribe ke channel gue Jangan lupa nyalain tombol notifikasi supaya kalian tidak tertinggal update-update menarik dan lucu dari channel gue ini Oke, jadi di video kali ini gue balik dengan konten yang sedikit beda Dan sebelumnya, jadi sebelumnya kan nyoba-nyoba asoy Terus abis itu vlog, terus abis itu tips segala macem lah gitu kan Dan kali ini mungkin karena gue sekarang lagi gak banyak materi yang bisa gue review Atau barang-barang yang bisa gue coba gitu ya Jadi disini gue mau bikin konten baru yaitu adalah Meriak sebuah berita tentang gir-gir di dunia pergitaran gitu kan Jadi gue masih merumuskan kira-kira program ini atau segmen ini Ini bakalan gue namain apa ya rubriknya gitu Tapi kurang lebih begitu gue bakalan bacain berita-berita terkait barang-barang baru yang menarik tentunya Oke, jadi mungkin disini gue bacain ada beberapa berita aja ya gitu ya Dan mungkin gak terlalu banyak juga karena kali ini di pertengahan tahun 2023 ini memang Gak banyak ya, gak banyak gir-gir yang baru yang berdatangan Tapi sekalinya ada tuh girnya yang gimana ya, yang bisa dibilang menarik Dan ini menjadi wisnis gue juga untuk gue bawa ke channel gue buat di review Ataupun buat dicoba-coba seperti itu Nah yang pertama, yang menarik disini adalah TC Electronic mengeluarkan pedal preamp Namanya Ampworks Vintage Series Jadi disini ada 3 jenis pedal preamp yang dikeluarkan oleh TC Electronic Dia itu ada 3 jenis Yang pertama itu ada GIMS 45 Atau disini kita bisa lihat ya dari bentukannya ini adalah pastinya Pedal preamp yang mensimulasikan ampli Marshall Plexi ya Apalagi gitu kan J45 ya pasti Plexi gitu kan Dan abis itu ada DC30 dan juga ada Combo Deluxe Nah kalau misalkan dilihat dari DC30 sih kayaknya sih mungkin lebih ke arah Fox ya Fox AC30 gitu kan Dan ini agak beda dia warnanya biru malah ya Gue gak tau sih gue belum pernah lihat ada ampli AC30 atau ampli Fox yang warnanya biru Terus abis itu disini juga ada Combo Deluxe 65 atau Combo Deluxe 65 Nah ini sih udah jelas ya ini pasti simulasi dari Fender Deluxe Reverb Jadi ini adalah ketiga salah satu keluaran dari TC Electronic yang mengeluarkan 3 pedal berdasarkan 3 ampli legendaris yang mungkin bisa dibilang paling banyak digunakan di seluruh dunia ya bagi gitaris-gitaris gitu kan Oke jadi mungkin reaction gue disini lebih ke apa ya Jadi TC Electronic itu kan kita taunya dia tuh bikin efek-efek ini ya Apa namanya yang bisa dibilang ya khasnya itu ya Kayak apa ya kayak lebih bukan digital tapi lebih ke canggih gitu ya Disini juga kalau gue lihat sih dia cukup canggih ya Jadi kayak pedal analog tapi dia ada USB-nya kalau gak salah deh gue belum pastiin juga Mungkin bisa kita lihat nanti di review-reviewnya juga yang dikeluarin sama youtuber-youtuber lain Tapi disini bisa dilihat ya kalau misalkan menurut gue nih pedal yang menarik banget ya Jadi dia preamp terus udah gitu masing-masing itu punya 2 channel lah Jadi ada boost sama ada channelnya gitu Jadi kalau misalkan disini kita lihat yang model Jims 45 ini yang mensimulasikan ampli Marshall Itu dia ada channel jadi gue anggap nih bisa clean sama bisa crunch gitu kali ya Terus ada boost-nya juga buat kalau misalkan mau nge-lead kayak gitu kan Ini menarik banget Jadi tiga-tiganya punya channel 3 channel kayak gitu Dan yang ini yang combo Deluxe 65 ini yang fender Itu dia bukan boost tapi dia ada reverb ya Ini berarti benar dia memang mensimulasikan Deluxe Reverb atau Twin Reverb mungkin kali ya Jadi seperti itu Terus bisa dilihat juga disini dia itu ada cap sim-nya Jadi ada cap sim-nya juga gitu Jadi bisa dianggap ya kalau misalkan pedal ini nanti bisa langsung menjadi preamp yang bisa kalian pakai Langsung colok gitar ke situ terus langsung colok ke FOH atau colok ke sound card gitu Udah bisa main tanpa harus mikirin soundnya dangdut atau enggak Karena ada cap sim-nya kayak gitu Nah terus habis itu kalau misalkan dilihat dari ini-ini sih apa namanya Harganya juga cukup menarik price point-nya Jadi kalau misalkan di dollar itu dia sekitar 199 dollar Atau kalau misalkan disini mungkin harganya 3 jutaan atau kurang dari 3 juta Gue belum tahu juga sih Kalau misalkan konversi dollar ke rupiah mungkin ya dia angkat 3 jutaan sekian lah kayak gitu kan Dan itu harga yang cocok sih sebenarnya menurut gue gak terlalu mahal banget Buat pedal analog yang dikeluarkan oleh TSI Electronic pastinya Merk yang cukup ternama dan juga kualitasnya juga pastinya gak main-main lah kayak gitu Jadi misalkan wah pedal harganya 3 juta gitu kan mahal banget ya Memang harganya segitu gitu karena memang Kalau misalkan import ya pasti harganya lebih mahal Jadi kalau misalkan kalian masih ngedumbul ah ngapain beli efek mahal-mahal ya itu selera Namanya kan juga pedal junkie gitu pedal board collector gitu kan Ya gak harus ini ya gak harus mikirin soal harga ya Asal lo happy dan asal lo seneng dengan hasilnya atau suaranya ya Why not gitu kan kayak gitu Oke mungkin itu aja dari si TSI Electronic Terus abis itu nextnya gak kalah menarik ini adalah amplitude mengeluarkan koleksi terbaru Yaitu Morley Collection Yaitu adalah 3 jenis pedal wah dari Morley Nah ini bisa kita lihat dulu Gambarnya seperti ini kurang lebih Jadi dia ada 3 pedal wah ya Seperti yang kita tahu kan Pedal Morley wah itu tuh Kalau misalkan kita denger gitu ya Yang pakai ST5 Terus Mark Tremonti Siapa lagi ya ada beberapa lah kayak gitu kan Michael Angelobatio juga kalau gak salah Dia pakai ini juga Pakai Morley Nah disini di amplitube dia ngeluarin 3 jenis Ini 3 jenis pedal wah Yang disimulasikan dalam amplitube secara resmi gitu Jadi ini license Jadi bukan yang kayak di merk-merk asal-asalan Tapi dia beneran Morley merknya Nah tipenya tuh udah 3 Jadi ada 3 jenis wah Yang pertama itu ada Evo One Evo One ini jadi Kalau misalkan dibaca sih Dia itu Apa ya Lebih ke ada delaynya gitu ya Jadi kayak permainan osilasi delay Terus abis itu disini ada Power wah FUS Yang dimana ini pedal wah tapi dia ada fastnya juga Sama ada kontur wah Nah ini menarik nih Jadi sebenernya kalau misalkan dilihat dari jenisnya tuh kalau si kontur wahnya lebih mirip pedal wah Morley klasik lah kayak gitu ya Yang mungkin Cara ngebedainnya tuh kalau pedal Morley itu biasanya dia Apa ya Karakter wahnya tuh lebih Gimana ya Lebih smooth Sebenernya sih bisa dibilang Nggak yang wah gitu Kayak crybaby gitu Susah ngejelasin kayak gimana Tapi nanti kalau misalkan gue udah dapet sampelan Nanti gue cobain Dinyoba-nyoba asoy Dan kali ini gue udah bisa ngedemoin Wah pedal di Di DAW ya Karena gue udah punya kontrolernya Jadi mungkin nanti kita bisa ngeliat Ketiga jenis pedal ini di amplitude kayak gitu Ini cukup menarik sih karena Gimana ya Jadi dari dulu tuh yang gue anggap tuh selalu Simulasi digital ya Terutama di plug-in-plug-in VST itu Efek wahnya tuh nggak pernah Ada yang Unik gitu Biasa-biasanya semua gitu kan Meskipun ada beberapa yang bagus Ada beberapa juga yang Kayak agak kentang gitu kan Nah disini mungkin Morley ini bisa Ini ya bisa menjawab Kebutuhan variasi lah Buat kalian-kalian yang pengen Coba masukin efek wah Yang agak sedikit berbeda Dari Crybaby Atau Efek-efek pedal Wah lainnya yang Lebih vintage Atau lebih klasik Kayak gitu kan Bisa dicoba nih nanti Nextnya di Nyoba-nyoba asoy mungkin Terus abis itu Nextnya Ini yang terakhir Yang paling menarik Jadi Jadi Bos itu baru aja Ngeluarin Pedal efeks Multi efeks terbaru Yaitu Bos Mi 90 Nah ini gue tertarik banget Sama ini efek kenapa Karena Gue itu punya kedekatan khusus Sama Bos itu ketika gue Sedang Merintis ini ya Apa namanya Skill gue sebagai gitaris gitu Apalagi Pengetahuan tentang Efek dan juga pengetahuan tentang Gear-gear gitaran Itu juga Dulu ketika gue Masih muda ya Dia umur Belasan tahun lah Sorry keputus Tadi video guys Biasalah ini Video segmen baru Jadi agak sedikit kaget Mungkin kameranya Dia mati Oke jadi lanjut ya Tadi gue cerita Sampai ke Gue masih remaja Pas gue nyobain Efek-efek Banyak efek gitu ya Maksudnya Efek digital Dan gue mempelajari Bagaimana cara bekerja Dan juga bagaimana Cara menggunakannya Itu dulu gue Itu pernah main Di salah satu studio Yang Lokasinya gue aja Lupa dimana Kalau gak salah Di Radio Dalem Atau di Mana ya Gue lupa deh Kalau masalah sih Radio Dalem Atau Pondok Pinang Gue lupa Jadi ada Studio Itu dia punya efek Bos M-E80 Yang dimana Pada saat itu Eh sorry M-E50 Jadi waktu itu tuh Gue bener-bener Pertama kalinya tuh Nyobain efek yang ngengkap Itu menggunakan Si Bos M-E50 itu Dan gue masih inget banget Waktu itu dulu Gue jamannya Masih Remaja itu Gue lagi Demen-demen banget Sama Tom Morello Sampai sekarang juga masih sih Dan itu gue tuh Penasaran banget gitu Pengen coba main Pake efek-efek yang Agak-agak susah Untuk dicari Kayak waktu itu Wemi Wah Itu tuh Terus abis itu Delay Tremolo Segala macem Itu yang dimainin Atau Tom Morello Itu Gue Menemukan di efek itu Meskipun waktu itu M-E50 di studio itu Sewaan gitu kan Dan gue gak bisa Lama-lama Kayaknya gak bisa Lama-lama Ngutak ngetik Seenak jidat juga Gak bisa gitu kan Dan sampai Akhirnya Beberapa tahun Gitu kan Gue baru Sempet Ke Apa Ke Apa Ke Kesampean Beli Boss M-E25 Itu pas gue Ya masih remaja juga sih Tapi itu gue beli Waktu itu Karena waktu itu Emang M-E25 harganya lebih murah Gitu kan Dan gue kebetulan Emang waktu itu Udah bisa beli itu Dan Gue puas banget Sama sound-sound Efek-efek Kayak delay Dan juga Modulasinya dari Boss Gitu kan Yang which is Menurut gue Salah satu Paling Paling bagus Yang bisa kalian beli Yang gak bisa kalian Dapatkan di pasaran Ya itulah reputasi Ya Boss Dan kali ini Yang dimana Dunia Efek-efek gitar itu Market efek gitar Terutama di efek digital Itu udah dikuasain Sama Yang full digital Yang kontroler Menggunakan Komputer Terus ada layarnya Ada banyak mode Mode preset Patch Segala macem Kayak gitu Dan kali ini Si Boss ini Udah ngeluarin Itu juga kan Kalau gak salah GX100 GX1000 Segala macem Yang udah model Seperti itu Terus dia balik lagi Ngeluarin MS90 Yang disini Dari tampilan aja Keliatannya klasik Banget gitu ya Jadi dia Gak ada layar gede Tapi dia Knopnya banyak Terus Sisanya ya sama Seperti mood effect Pada umumnya gitu kan Dan disini Yang gue liat Dari Bentuknya Yang menarik itu Banyak efek-efek Yang dulu Pertama kali gue liat Di ME50 Atau ME80 Gak salah ya Gue tuh agak lupa sih Tapi intinya Boss seri ME lah Gitu kan Dan itu Apa ya Punya Punya ini lah Punya Keterikatan khusus Sama gue Karena Dulu gue belajar efek Cara makanya Dan juga gue Pertama kali mengenal Secara langsung Adalah menggunakan efek Multi-efek dari Boss Seperti itu Dan Kali ini Boss Mengeluarin MS90 ini bisa banget Buat kalian yang Suka banget Sama efek Boss Gitu kan Kalian males Untuk ngulik yang digital Ada layar Segala macem Ini Dia sesimpel Ada kenopnya banyak Dan kalian bisa langsung Cobain satu-satu Dari situ Dan Apa ya Dan banyak opsi Yang bisa kalian Apa ya Kalian coba-cobalah Disitu Jadi Gue harap ya Si Boss MS90 ini Bakalan Segera masuk Indo Dan mudah-mudahan juga Gue bisa Nyobain Bisa bawa ke Coba-coba Asoy Jadi kalian bisa Tahu Kira-kira Efek seperti ini tuh Sebagus apa sih Kayak gitu kan Oke mungkin Itu aja Jadinya Untuk di Konten Apa ya Gue belum Mikirin sih Kira-kira Segmen ini Bakalan gue Namain apa Mungkin di nextnya Gue bakalan namain Intinya sih Disini ya Anggap aja Ini sebagai Apa ya Kayak refresh Aja gitu Untuk mengenal Berita-berita baru Di dunia Gear pergitaran Karena Pastinya Pastinya Di tahun 2023 ini Sampai Akhir Nanti Sampai Desember Nanti Itu pasti Banyak banget Yang Bakalan Dirilis Kayak Mungkin Neuralia Seperti ngeluarin Plugin baru Terus mungkin juga Nanti Ada Merk-merk Efek Atau gitar Yang mengeluarkan Produk baru Yang menarik Jadi Tetap aja Pantengin channel gue Kalau misalnya Kalian punya pendapat Boleh langsung Tulis di kolom komentar Terus jangan lupa Kalian kalau misalkan Suka dengan Konten seputar Gitar Jangan juga tips Sampai recording Jangan lupa Untuk subscribe Ke channel gue Nyalain tombol Notifikasi Supaya kalian Tidak tertinggal Update-update Menarik dari channel gue Ini Ya jadi Sampai sini dulu aja Gue Pemeranto Gue cabut dulu guys